Hal semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang perilaku orang-orang yang mungkin terlihat baik di depanmu, tapi sebenarnya hanya pura-pura. Jika kamu pernah merasa ada yang tidak beres dengan sikap seseorang, video ini mungkin akan membuka mata kamu. Jangan lupa untuk like video ini jika kamu menikmatinya, subscribe jika kamu belum, dan klik bell icon agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kita. Ayo mulai! 1. Pujian yang hambar Salah satu tanda pertama yang bisa kamu perhatikan dari seseorang yang hanya pura-pura baik adalah pujian yang terasa hambar. Pernahkah kamu menerima pujian yang terdengar begitu generik sehingga seolah-olah mereka bisa mengatakannya kepada siapa saja? Misalnya, seseorang berkata, Oh, kamu hebat sekali, tanpa konteks atau spesifikasi apa yang membuatmu hebat. Pujian semacam ini sering tidak disertai dengan ekspresi wajah yang tulus atau intonasi yang menyiratkan keikhlasan. Orang yang pura-pura baik menggunakan pujian sebagai alat, bukan sebagai tanda penghargaan sejati. Mereka mungkin berpikir bahwa dengan memberikan pujian, kamu akan merasa lebih baik tentang diri sendiri dan tentang mereka. Namun, jika kamu mendengarkan dengan saksama, kamu akan menyadari bahwa tidak ada kedalaman atau keaslian di balik kata-kata mereka. Pujian yang tidak tulus ini bisa menjadi strategi untuk memenangkanmu tanpa perlu berinvestasi emosional yang sebenarnya. Jadi, berhati-hatilah dan perhatikan, tidak hanya apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana dan kapan mereka mengatakannya. Dua, sikap manipulatif. Kedua, kita akan membahas tentang sikap manipulatif yang bisa jadi lebih sulit untuk diidentifikasi, tetapi sangat penting untuk diwaspadai. Sikap manipulatif seringkali tersembunyi di balik tindakan yang tampak baik atau suportif. Misalnya, seseorang mungkin sering menawarkan bantuanmu, tetapi kamu mulai menyadari bahwa setiap bantuan itu selalu memiliki harga tertentu. Mereka mungkin menggunakan bantuan yang mereka berikan sebagai alat untuk mengendalikan atau mendikta bagaimana kamu harus bertindak atau merespons terhadap situasi lain. Ciri khas dari seseorang yang manipulatif adalah mereka sering memainkan peran sebagai penyelamat atau pahlawan. Namun, dalam banyak kasus, mereka sendiri yang menciptakan masalah atau situasi yang memerlukan penyelamatan tersebut. Hal ini membuat kamu merasa terikat dan berhutang budi. Orang manipulatif juga seringkali sangat pandai membaca emosi orang lain menggunakan pengetahuan itu untuk mempengaruhi atau memanipulasi perasaanmu, bertujuan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadapmu. Jadi, ketika berinteraksi dengan orang yang kamu curigai memiliki motif tersembunyi, cobalah untuk memperhatikan apakah ada pola di mana dukungan mereka hadir dengan syarat-syarat yang tidak wajar atau membuatmu merasa tidak nyaman. Ingat, hubungan yang sehat didasarkan pada kesetaraan, bukan pada ketergantungan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang ketiadaan dukungan nyata yang merupakan tanda penting lainnya dari seseorang yang hanya pura-pura baik. Tanda ini muncul ketika kamu benar-benar membutuhkan dukungan atau bantuan, entah itu emosional, fisik, atau mental, dan orang tersebut tiba-tiba menjadi sulit dihubungi atau tidak responsif. Mereka mungkin tampak sangat mendukung di depan umum, seperti di media sosial atau di hadapan orang lain, namun ketika tidak ada yang melihat, mereka tidak memberikan bantuan yang sebenarnya kamu perlukan. Perhatikan juga bagaimana mereka berperilaku ketika kamu mencapai sesuatu yang besar atau menghadapi kegagalan. Apakah mereka hadir untuk merayakan kesuksesanmu dengan tulus, atau hanya ketika ada yang bisa mereka manfaatkan dari situasi tersebut? Apakah mereka memberikan kenyamanan atau bantuan saat kamu gagal, atau apakah mereka mengabaikanmu? Ketidakhadiran mereka dalam momen-momen kritis ini bisa jadi merupakan indikasi kuat bahwa hubungan tersebut tidak didasarkan pada dukungan yang sejati. Poin keempat yang harus kita perhatikan adalah ketidakjujuran. Ini adalah salah satu tanda paling jelas bahwa seseorang mungkin hanya pura-pura baik kepada kamu. Ketidakjujuran bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kebohongan kecil yang tampaknya tidak berbahaya, hingga penipuan yang lebih besar dan sistematis. Orang yang pura-pura baik seringkali berbohong untuk menciptakan citra diri yang lebih menarik, atau untuk menyembunyikan motif sebenarnya. Misalnya, mereka mungkin berbohong tentang latar belakang, atau pencapaian mereka untuk membuatmu terkesan, atau mungkin berbohong tentang perasaan dan niat mereka terhadapmu. Ini bisa sangat berbahaya karena menciptakan dasar hubungan yang tidak stabil, di mana kepercayaan menjadi sangat rapuh. Lebih jauh lagi, ketidakjujuran ini seringkali diungkapkan saat ketidaksesuaian mulai terjadi antara kata-kata dan tindakan mereka. Misalnya, jika mereka berjanji akan melakukan sesuatu, tapi seringkali gagal memenuhi janji tersebut tanpa alasan yang jelas, atau jika mereka terus-menerus memberikan alasan yang tidak konsisten saat ditanya tentang ketidakhadiran atau perilaku mereka, ini adalah bendera merah. Ketika kamu mulai memperhatikan pola ketidakjujuran ini, penting untuk menilai kembali hubungan tersebut, dan mempertimbangkan seberapa besar kepercayaan yang bisa kamu berikan kepada orang tersebut. Kejujuran adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat, jadi ketidakjujuran yang berulang atau sistematis adalah tanda yang tidak boleh diabaikan. 5. Iri dengan kesuksesanmu Poin kelima yang perlu kita perhatikan adalah reaksi orang tersebut terhadap kesuksesanmu. Ini bisa menjadi tanda yang sangat mengungkapkan tentang sifat sejati seseorang. Orang yang pura-pura baik seringkali merasa iri atau tidak nyaman dengan kesuksesan orang lain, khususnya jika itu adalah kesuksesanmu. Perhatikan bagaimana mereka bereaksi ketika kamu berbagi kabar baik atau pencapaian. Apakah mereka benar-benar tampak bahagia untukmu? Atau apakah mereka cepat mengalihkan topik, meremehkan prestasimu? Ini adalah tanda-tanda kecil yang menunjukkan bahwa mereka mungkin tidak seikhlas yang kamu pikirkan. Selain itu, jika mereka sering menyampaikan komentar sinis atau sarkastik yang berusaha menyamarkan sebagai lelucon ketika kamu mencapai sesuatu yang penting, ini juga bisa jadi bentuk iri. Mereka mungkin menggunakan humor sebagai cara untuk menyembunyikan perasaan negatif mereka terhadap kesuksesanmu. Orang yang benar-benar tulus akan mendukungmu tanpa syarat. Mereka akan merayakan pencapaianmu bersamamu dan tidak merasa ancaman oleh kesuksesanmu. Mereka mengerti bahwa keberhasilanmu tidak mengurangi nilai atau pencapaian mereka. Jadi, jika kamu mendapati seseorang selalu memiliki sikap negatif atau sinis terhadap kesuksesanmu, pertimbangkan ini sebagai tanda peringatan bahwa mereka mungkin hanya pura-pura baik dan sebenarnya tidak memiliki minat terbaik untukmu. 6. Komunikasi yang tidak konsisten Poin terakhir yang akan kita bahas adalah komunikasi yang tidak konsisten. Ini adalah tanda penting yang menunjukkan bahwa seseorang mungkin hanya pura-pura baik kepada kamu. Orang yang tidak konsisten dengan komunikasi mereka seringkali hanya muncul atau menghubungi kamu ketika mereka membutuhkan sesuatu atau ketika ada keuntungan yang bisa mereka peroleh. Di lain waktu, mereka mungkin mengabaikan pesan atau panggilanmu atau membutuhkan waktu lama untuk merespons tanpa penjelasan yang memadai. Komunikasi yang tidak konsisten ini bisa sangat membingungkan dan mengecewakan. Ketika seseorang berperilaku hangat dan penuh perhatian satu hari dan kemudian dingin atau tidak ada kabar di hari lain, ini bisa menimbulkan ketidakpastian dan keraguan dalam hubungan. Perilaku ini sering dimaksudkan untuk menjaga kamu dalam keadaan tidak pasti, di mana kamu selalu mencoba untuk menebak-nebak posisimu dalam hubungan tersebut. Selain itu, ketidakstabilan dalam komunikasi juga dapat mencerminkan prioritas sebenarnya dari orang tersebut. Jika kamu merasa seperti pilihan yang nyaman ketika tidak ada opsi lain atau seperti backup plan, ini adalah tanda yang jelas bahwa hubungan ini mungkin tidak sehat dan tidak seimbang. Penting untuk memiliki komunikasi yang terbuka dan konsisten dalam setiap hubungan yang sehat. Jika kamu menemukan bahwa kamu sering ditinggalkan dalam ketidakjelasan atau merasa diabaikan, mungkin saatnya untuk mengevaluasi seberapa besar komitmen dan kejujuran yang ada dalam hubungan itu. Itu tadi enam tanda yang mungkin menunjukkan seseorang hanya pura-pura baik kepadamu. Mengenali tanda-tanda ini tidak hanya membantu kamu dalam menghindari orang-orang yang mungkin tidak memiliki niat terbaik terhadapmu, tetapi juga membantu dalam membangun hubungan yang lebih sehat dan tulus dengan orang lain. Ingat, dalam setiap hubungan, kejujuran, konsistensi, dan dukungan nyata adalah kunci. Jika video ini memberi kamu wawasan baru atau membantu kamu memahami situasi pribadi yang sedang kamu alami, jangan ragu untuk berbagi pengalamanmu di kolom komentar di bawah. Kami senang mendengar dari kamu dan diskusi yang terjadi bisa sangat berarti bagi orang lain yang mungkin mengalami hal serupa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like jika kamu menemukan video ini bermanfaat, share dengan teman atau keluarga yang mungkin juga perlu mendengar ini, dan tentu saja subscribe ke channel kita untuk lebih banyak konten yang membantu dan informatif. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada dan jaga hubungan yang sehat. Terima kasih sudah menonton video ini.